bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan berbagi ya berbagi informasi kepada sahabatku terkait air kesihatan ya air VO2 yang ini sudah ada sejak 2010 lalu dan sampai hari ini terus masih eksis ya nah ini contohnya yang saya bawa ini ada ya nah kemudian disini apa saja sih manfaat daripada air VO2 bagi tubuh kita disini saya sudah ada tulisannya air VO2 memiliki manfaat yang besar bagi kesihatan tubuh antara lain satu, mencegah penggumpalan sel darah yaitu mencegah, mencegah struk, mencegah terbentuknya sel dengan ikatan tak beraturan mengurangi radikal bebas di dalam sel membangkitkan energi sel, menjaga kelembaban kulit dan tubuh nah kualitas VO2 telah terbukti mampu membantu proses penyembuhan penyakit ya seperti struk, bronitis, jantung, batu ginjal, darah tinggi, mak, kanker, kunci manis diare, prostat, rheumatik, leukemia, asma, impoten, migren, asam urat, dan kolesterol VO2 mampu membantu proses dotoxifikasi memperbesar daya absorborsi vitamin dan nutrisi ya meningkat ya dan nutrisi meningkatkan kekebalan tubuh menetralkan saat beracun dalam tubuh menetralkan saat beracun dalam darah serta memperbaiki sistem metabolisme dalam tubuh nah ini ya, ini sudah banyak terbukti di beberapa orang-orang yang sudah melakukan ini yaitu memempatkan nah ini karena ini adalah air berenergi ini bagi yang suka merokok tuh untuk membuktikan bahwa air ini air yang diaktifkan atau energi itu coba dites kalau menemukan air begini untuk menentukan bahwa air ini masih aktif atau masih berenergi itu bisa ditaruh rokok diatasnya begini rokok kalau sumpul 6 mil ya 5 menit kalau rokok kayak gudang gara mungkin sekitar ya 5 menit ke atas nah setelah sudah ditaruh seperti ini ya habis itu bakar bisa kalau itu hambar rasanya berarti air ini masih ada energinya nah itu untuk fungsinya artinya air ini aktif nah ini ada beberapa gambar ya ini penyempitan pembuluh darah ini kan ada nih nah ini yang kuning-kuning kan penyempitan pembuluh darah dengan ini akan mengurangi semua itu ya dengan air V2 nah selanjutnya nah ini penyempitan pembuluh darah di otak nah ini juga bisa ya untuk mencegah ya untuk mencegah penyempitan pembuluh darah di otak nah ini yang penyempitan pembuluh darah ya ke arah jantung ya makanya orang-orang yang jantung ya nah ini ini adalah cara dia untuk ya yang kuning-kuning itulah ya penyempatan yang kuning itulah bagaimana cara membursihkan yang warna kuning nah itu nah kemudian selanjutnya kawan jadi bagi saudaraku yang ingin memiliki air ini ya kalaupun ini ada harganya ya ini harganya per botol itu eh satu bungkus itu 175 ribu per dus nah isinya ada pelompak botol kemudian ini per botolnya per botolnya 10 ribu ya nah ini 330 ulangi bukan 339 399 ml ini ya terbalik nah ini 399 ml jadi silakan bagi yang ingin mengkonsumsi ini ya jadi ini sangat cocok untuk pemelerahan nah cara minumnya juga bagi yang sudah sehat ya bagi yang sudah sehat ini setengah botol itu pagi hari setelah bangun langsung minum ya sebelum makan sama setengah botol sebelum tidur nah itu akan partikel-partikel bebas yang terhihur saat itu itu bisa dibersihkan jadi ini adalah pencegahan pencegahan dan juga membantu proses ya yang makan obat silakan makan obat ya sesuai dengan anjuran dokter kan biasanya ada obat dokter itu ya silakan ya minum juga obat anjuran dokter kemudian upayakan minum air ini seperti ini nah bagi yang sudah ada penyakit ya yang ingin disembuhkan paling tidak itu satu dus lah jadi sehari empat botol selama tiga hari selama tiga hari jadi air ini air kesehatan seperti kayak dulu tidak ada namanya oksi ya ada yang namanya sekarang milagros nah itu jadi seperti itu semua jadi air yang betul-betul dinetralkan dibuang semua sat-satnya kemudian di injeksi dengan oksigen ya secara terukur kemudian dia digetarkan untuk menghasilkan energi agar air itu memiliki struktur ya struktur yang sangat kecil yang sangat kecil jadi itu dan jangan juga lupa berolahraga saudara ku ya paling tidak menggerakkan badan karena itu sangat penting ya hindari makanan-makanan yang berlebihan ya contoh yang mengandung lemak berlebihan boleh makan apapun tapi jangan berlebihan karena kalau berlebihan disitulah biasanya muncul di penyakit dan tidakkah penting adalah istirahat yang cukup ya istirahat yang cukup karena ingat saudara ku kesehatan yang paling murah adalah di saat kita tidak malas berolahraga itu adalah untuk untuk mendapatkan kesehatan yang sangat murah namun bagi saudara ku yang sudah terlanjur ada penyakit itu harus harus bisa untuk diobati sesegera mungkin sebelum semakin berlanjut nah tentunya disini ada beberapa kendala ya kendala yang pertama adalah kendala informasi terkait produk-produk kesehatan yang masih terbatas maka tolong bantu bagikan video ini kendala kedua juga tidak lupa dari kendala masalah biaya terkadang orang ingin berobat tidak ada biayanya atau mungkin kurang dan sebagainya maka disitulah semoga saudara-saudaraku yang ingin membantu saudaranya yang lain yang ingin berobat ya tapi tidak ada biaya nah bisa saling membantu seikhlasnya kemudian sekarang kita dipermudai juga oleh adanya BPJS ya sebenarnya BPJS itu kalau dipraktekan itu kurang lebih intinya bahwa orang kaya membantu orang miskin sebenarnya begitu ya itu BPJS jadi bagi yang sudah mampu untuk membayar BPJS silakan nah demikian saudaraku sekitar terkait informasi ini nah silakan bagikan videonya assalamualaikum ulangi satu lagi bagi yang ada di yang ingin mendapatkan air ini ya silakan hubungi nomor WA Bunda Soraya nanti saya masukkan ke dalam deskripsi di deskripsi channel ini silakan ya bagi yang menginginkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat merdeka